Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN melakukan pemburuan pada hacker bernama Samaran Biorka Hacker tersebut menjadi pihak yang mebeberkan sejumlah data milik beberapa instansi dan tokoh publik Indonesia Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan pihaknya sedang melakukan penelusuran dengan berbagai pihak termasuk Bares Krimpolri terutama terkait siapa sosok dibalik Biorka dan informasi lainnya Beliau mengungkapkan tidak bisa mengatakan data yang disebarkan itu valid atau tidak valid Namun setelah dilakukan penyelidikan ada data yang berulang Sekilas bisa dilihat klasifikasi data kemudian setelah ditelisik ada data yang berulang Saya enggak mengatakan tidak valid kata Pak Hinsa Letjen Purnawirawan Hinsa tak mengatakan secara mendetail terkait sumber data Dugaan kebocoran data yang dibeberkan oleh Biorka Untuk mengatasi adanya serangan cyber Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN membentuk tim respon darurat atau emergensi respon tim Menurutnya tim khusus itu gunanya untuk menanggapi serangan cyber salah satunya hacker Biorka Dilangsir dari CNN Indonesia Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Biorka tidak memiliki keahlian meretas yang mumpuni Beliau menilai Biorka hanya ingin memberi pesan bagi pemerintah untuk hati-hati karena keamanan data masih bisa dibobol Meskipun Pak Mahfud mengklaim belum ada data penting yang dibongkarnya Beliau juga menilai motif dibalik aksi peretasan yang dilakukan Biorka relatif tidak terlalu bahaya Lantas bagaimana profil dan rekam jejak kepala BSSN Legjen Purnawirawan Hinsa Siburian? Langsung saja simak ulasan berikut ini Dilangsir dari laman resmi BSSN Pak Hinsa Siburian lahir pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1959 di Tarutung, Tapanuli Utara Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1986 Pak Hinsa Siburian menjadi lulusan terbaik meraih Adi Makayasa dan Trisakti Wiratama Sebagai perwira yang dipersiapkan memegang jabatan strategis di tingkat nasional Pak Hinsa Siburian juga menempuh pendidikan reguler Angkatan 46 Lembaga Pertahanan Nasional Beliau meniti karir keprajuritan dalam komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat dan menduduki berbagai jabatan strategis sampai mencapai kedudukan perwira tinggi baru Ditugaskan keluar dari lingkungan pasukan khusus TNI Angkatan Darat tersebut Jabatan terakhir sebelum jadi kepala BSSN adalah Wakil Kasat Terima kasih telah menonton!